Intro Halo pemirsa Alpiruni ID, kembali lagi di channel Alpiruni ID Sebagai kendaraan penyapuran jauh, UR-77 Meteorit biasanya ditempatkan di barisan paling awal dalam sebuah rombongan kendaraan lapis baja yang akan menuju garis depan pertempuran Dan itulah yang dilakukan oleh UR-77 Rusia pada video yang kita lihat saat ini Namun sayangnya, berada di posisi paling depan biasanya bukan merupakan sebuah keuntungan Karena menjadi kendaraan yang pertama menyentuh atau sampai ke garis depan Maka, sudah pasti yang berada di depan akan diketahui musuh terlebih dahulu Dan pada video ini, UR-77 Rusia ini pun mendapatkan kejutan dengan hantaman rudal atau roket dengan tipe hulu ledak ship charge Di awal video bisa anda lihat, sebuah kilatan cahaya seperti menembus baja UR-77 Meteorit itu Dan kemudian, terlihat api kecil menyala di bagian atas kendaraan UR-77 itu UR-77 itu kemudian terlihat dengan sangat pelan dan dalam keadaan terluka Menjauh dari posisi kawanannya Api pun terus membesar dan menghentikan UR-77 itu Dan kemudian, ledakan besar terjadi Ini ledakan yang sangat besar hanya untuk sebuah kendaraan lapis baja Kemungkinan, dikarenakan bahan peledak ranjau darat yang disimpan di dalam UR-77 itu Juga ikut meledak Dan bisa dibastikan, dengan ledakan sebesar itu Kendaraan UR-77 itu hanya tinggal debu saja Dan benar saja, di akhir video bisa anda lihat Kendaraan sebesar UR-77 hanya tinggal debu hitam di atas tanah saja Karena ledakan sekuat itu Bagaimana pendapat anda mengenai video ini? Berikan komentar anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!